Penawasiat jelit 44. Dengan bentakannya itu, maka seketika itu juga rahasia penyaruan mereka ketahuan. Tampak bayangan manusia segera bermunculan dari empat penjuru, enam titik cahaya tajam langsung meluncur ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Ternyata cahaya tajam itu bukan senjata rahasia melainkan manusia dengan kecepatan bagaikan sambaran petir, orang itu berikut senjatanya telah meluncur datang. Pada waktu itu Cus Yau Hang masih berada di tengah udara dan sedang meluncur ke bawah. Bayangan manusia dan senjata tajam yang segera bermunculan dari empat penjuru bagaikan tindihan Bukit Tai San segera menggulung tiba hampir bersamaan waktunya. Cus Yau Bong sambil mengangkat pedangnya ke atas, segera melindungi tubuhnya dari ancaman. Tapi sisa tenaga yang dimilikinya sudah berada di ujung tanduk, sukar baginya untuk menahan semua serangan tersebut. Dari sini terbukti sudah kalau orang yang melakukan pengerubutan tersebut rata-rata bukan manusia sembarangan. Di tengah suara bentrokan nyaring yang memekikan telinga Cus Yau Hang kena ditekan oleh senjata para pengerubutnya sehingga melayang kembali ke atas tanah. Kian Hui Seng segera membentak keras, tubuh dan goloknya seolah-olah melebur menjadi satu dan bersama-sama menerjang datang. Di mana cahaya goloknya berkelebat lewat darah segar segera memancar kemana-mana. Dua orang manusia berbaju hitam yang bersenjatakan pedang telah tewas di ujung golok Kian Hui Seng. Empat orang sisanya meski tidak terkena serangan, tapi mereka toh kena terdesak juga sejauh beberapa kaki dari tempat semula oleh angin golok yang amat tajam itu. Benar-benar sebuah serangan golok yang luar biasa. Cus Yau Hang segera menghembuskan napas panjang sambil memuji. Suatu ilmu golok yang sangat lihai. Pedangnya segera mencukil pula ke depan dengan suatu gerakan kilat, di antara cahaya tajam yang berkilauan di angkasa, dua orang di antara keempat orang manusia berbaju hitam itu kembali roboh terjengkang ke atas tanah. Dalam dua jurus serangan dua orang korban tergeletak ke tanah, selain lihai jurus serangan itu pun belum pernah dalam kolong langit, untuk sesaat Kian Hui Seng sampai berdiri termangu-mangu saking terjengkangnya. Dua orang manusia berbaju hitam lainnya pun berdiri tertegun, untuk sesaat mereka sampai lupa turun tangan saking terpesonanya. Cahaya golok kembali berkelebat lewat, secara beruntun Kian Hui Seng melepaskan dua tusukan kilat untuk menghajar jalan darah KHI Heihyat di tubuh kedua orang itu. Kepandayan silat yang dilatih puluhan tahun dengan susah payah segera lenyap tak berbekas. Menanti kedua orang manusia berbaju hitam itu merasakan sesuatu yang tak beres, tahu-tahu jalan darahnya sudah tertusuk dan segenap ilmu silatnya punah tak berbekas. Dengan suara dingin Kian Hui Seng berseru. Lohu tidak berbuat apa-apa, aku hanya memunahkan ilmu silat yang kalian miliki, semoga saja mulai sekarang bertobat dan menjadi rakyat biasa yang saleh dan berbudi. Kedua orang manusia berbaju hitam itu saling berpandangan sekejap, mendadak mereka mengangkat goloknya dan saling menusuk ke tubuh lawannya. Kontan saja bagian mematikan di tubuh masing-masing pihak terkena tusukan, darah segar memercik empat penjuru, mereka pun roboh tergeletak di tanah dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Kian Hui Seng menjadi tertegun setelah menyaksikan adegan tersebut, lama sekali dia baru berseru, Oh, keras amat watak kedua orang ini. Yee, mereka sudah dikuasai oleh semacam peraturan yang keji dan keras, sekalipun mereka ingin hidup lebih jauh, belum tentu organisasi tersebut akan melepaskan mereka dengan begitu saja. Benar juga perkataanmu, jika sampai dibikin hidup tak dapat, mati pun tak bisa, Memang jauh lebih baik kalau bisa mati dalam keadaan seperti ini Kemudian sambil merendahkan suaranya dia berbisik lebih jauh Lote, penjagaan yang diatur di sekitar tempat ini tak sedikit jumlahnya Yang pasti bukan hanya beberapa gelintir Manusia-manusia itu belaka Tapi heran mengapa tidak nampak mereka lakukan sesuatu gerakan lagi Mereka sedang menunggu datangnya kesempatan yang paling menguntungkan sebelum turun tangan Setelah tertawa, lanjutnya Masih ada satu kemungkinan lagi Yakni mereka sedang menantikan perintah penyergapan lainnya Hayo berangkat, kita tak usah menunggu mereka lagi Sepanjang jalan kita bunuh mereka sampai ludah sambil mempersiapkan goloknya Dia segera berangkat lebih dahulu menuju ke depan Cu Xiaohang dengan pedang terhunus mengikuti pula dari belakangnya dengan kesiap siagaan penuh Di luar dugaan mereka berdua ternyata sepanjang jalan mereka tidak menjumpai hadangan apapun Kian Hui Seng maupun Cu Xiaohang dapat merasakan berapa banyaknya jagoan lawan yang bersembunyi di sepanjang jalan Tapi anehnya ternyata tak seorang pun di antara mereka yang turun tangan melakukan penghadangan ataupun penyergapan Setelah meninggalkan tanah bukit yang amat berbahaya itu Cu Xiaohang baru pelan-pelan berkata lagi Kian Tai Hiap, anak istrimu sudah ada kabar beritanya Mereka berada di mana Kian Hui Seng segera bertanya dengan wajah berseri Di atas perahu Bagus sekali, mari kita segera pergi menengok keadaan di situ Bila perlu kita babat mereka semua Jangan, perahu itu sudah berada di dalam pengawasan kami Sekarang kita sudah bentrok secara langsung dengan mereka Bukankah hal ini berarti keselamatan anak istriku sudah amat berbahaya sekali? Kian Tai Hiap, suatu aku datang kemari tadi Sudah kuperintahkan kepada mereka untuk mencari kesempatan dan berusana untuk menguasai perahu besar tersebut Cu Cheng Cu, sekalipun tidak terdapat kesempatan semacam itu Lohu juga tak akan memohon sesuatu Tapi kalau memang kesempatan tersebut ada Lohu rasa kita sudah seharusnya Terlihat sesosok bayangan manusia beriarian mendekat Ternyata dia adalah si bocah pedang Seng Hong Seluruh badannya basah kuyuk Air masih menetes tiada hentinya dari tubuhnya Jelas dia baru saja naik ke atas darat Dengan suara rendah Cus Yau Hang segera bertanya Seng Hong, bagaimana keadaannya? Sungguh beruntung tidak terjadi apa-apa Sergapan Su Heng dari dalam air telah berhasil membinasakan empat orang pengawal yang berada di atas perahu tersebut Bagaimana dengan istri dan anakku seru Kian Hui Seng cepat? Menjawab pertanyaan Kian Tai Hiap, Hu Jim dan Nona berada dalam keadaan selamat Ada dua orang dari pihak kita yang terluka Tapi keenam orang pengawal bersenjata di atas perahu telah berhasil kami bunuh semua Bagus, bagus, Lohu pasti akan membalas budi kebaikan kalian ini dengan sebaik-baiknya Ucapan Kian Tai Hiap terlalu serius Kesemuanya ini merupakan rencana majikan kami yang teliti dan seksama Kian Hui Seng berpaling dan memandang sekejap ke arah Cus Yau Hang Kemudian serunya dengan penuh rasa terima kasih Cus Yau Hang segera tertawa Aku hanya berharap segalanya berjalan lancar Yang paling penting lagi adalah tindak tanduk Kian Tai Hiap sendiri yang jujur, bijaksana dan mulia Tidak melanggar peraturan lanjut, tidak melanggar peraturan bumi Orang baik selalu dilindungi Tian, itulah sebabnya pula Hu Jin dan Nona sekalian berada dalam keadaan aman dan selamat A-a-a-ai, Lohu menyesal sekali, mentang-mentang seorang lelaki, ternyata melindungi anak istri sendiri pun tak becus Kian Tai Hiap, kau tak usah terlalu menyesali diri sendiri, kelicikan dan kebusukan orang memang luar biasa sekali Untung saja mereka bisa selamat meloloskan diri dari bahaya maut Yang terpenting sekarang adalah bagaimana caranya mengatur mereka selanjutnya Agar mereka tak sampai terjebak lagi oleh peraturan musuh Sebab aku rasa persoalan itulah baru merupakan persoalan penting yang paling mendesak Benar, Lohu akan menghantar mereka pulang ke desa saja Kian Tai Hiap, sekarang kau telah mengikat tali permusuhan dengan mereka Pembalasan dendam yang mereka laksanakan di kemudian hari sudah pasti akan lebih Dasyat lagi, apakah desa kelahiran Kian Tai Hiap aman untuk ditempati? Tentang soal itu masukar untuk dikatakan Cuma tempat tinggalku adalah sebuah rumah gubuk berpagar bambu Di situ tiada tempat untuk bersembunyi Juga tiada orang yang melakukan penjagaan Kecuali Lohu seorang, mereka tak bisa bersilat Jadi seandainya ada orang mencari gara-gara Mereka tak akan mempunyai tenaga serta kekuatan untuk melakukan perlawanan Kalau memang begitu hal mana perlu dipertimbangkan lebih dulu masak-masak Setelah diungkapkan Cucengcu sekarang Lohu menjadi agak kebingungan dibuatnya Sebagai orang persilatan, keselamatan nyawa Lohu tak pernah kupikirkan Cuma mereka ibu dan anak sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan dunia persilatan Bahkan ilmu silat pun belum pernah mempelajari Kian Tai Hiap, selama melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan Tentunya kau mempunyai seorang dua orang teman akrab bukan? Kian Hui Seng termenung dan berpikir sebentar Kemudian sahutnya Aku memang mempunyai seorang sahabat karib Bukan saja ilmu silatnya sangat lihai Lagi pula dia pun pandai pelbagai ilmu kepandayan yang lain Cuma dia sudah menjauhkan diri dari keramaian dunia Entah bersediakah dia untuk menerima mereka ibu dan anak untuk berdiam di sana? Persahabatan yang sejati adalah persahabatan di dalam hati Saling tolong menolong merupakan sesuatu yang lumrah Seandainya dia benar-benar adalah seorang kawan sejati Seharusnya dia tak akan menolak permintaanmu itu Baik ucap Kian Hui Seng kemudian Lohu akan mengajak mereka ibu dan anak menuju ke sana Sahabatku itu mempunyai kemampuan untuk melindungi mereka Lagi pula tempat itu pun terpencil sekali letaknya Jarang ada orang persilatan yang mengetahui letaknya Cus Yau Hang segera menghela napas panjang A.A.I. Kian Tai Hiap Kau jangan kelewat rendah menilai kemampuan lawan-lawan kita Sampai detik ini kita masih belum mengetahui asal-usul mereka yang sebenarnya Dan siapa pula pentolan mereka Sebaliknya gerak-gerak kita justru selalu berada di dalam pengawasan mereka semua Mengerti? Kian Hui Seng manggut-manggut Perkataanmu memang benar Walaupun mereka telah turun tangan terhadap keluarga ku Namun sampai sekarang Lohu masih belum tahu siapakah gerangan mereka semua Nah, disinilah terletak bagian yang paling menakutkan dari mereka Sebab kita tak tahu siapakah mereka dan berada di manakah mereka Seakan-akan seluruh dunia persilatan telah berada di dalam pengawasan mereka semua Tapi mereka toh tak dapat meloloskan diri dari perhitungan Cu Ceng Cu yang lihai Cus Yau Hang kembali menghela nafas panjang Hal ini tak bisa dijadikan suatu pegangan Kali ini kita pun hanya berhasil karena nasib yang mujur Pertama karena mereka bertindak lewat gegabah Kedua, kita pun mendapat bantuan daripada jago Kek Pang dan Pek Kau Keadaan semacam ini mustahil buat dijumpai lagi Di kemudian hari, maka Kiantai Hiya perlu berhati-hati di dalam setiap tindakan di masa mendatang Baik, baik, setelah mendapat pelajaran kali ini Di kemudian hari Lohu tak akan bertindak lagi secara gegabah Sekarang, mari kita jumpai dahulu Hujain dan Putri Kesayanganmu Mereka berada di mana? Seng Hang dapat membawa kita ke sana Seng Hang membawa mereka berdua ke tepi sungai Kemudian menaiki sebuah perahu kecil Setelah itu perahu itu pun dijalankan ke tengah sungai Memdekati sebuah perahu besar Suasana malam yang gelap gulita membuat setiap gerak-gerak mereka terasa agak misterius Suasana di atas perahu besar itu pun remang-remang Hanya nampak setitik cahaya lilin saja sebagai penerangan Namun empat penjuru di sekeliling ruang perahu dilapisi oleh kain berwarna hitam Oleh sebab itu dari luar orang tak dapat menyaksikan cahaya lentera di dalam ruangan tersebut Di dalam ruangan pun hanya dipasang dua buah lilin Cahaya terang menerangi seluruh ruangan membuat pemandangan di sekitar sana nampak jelas Seorang perempuan setengah umur disertai dua orang gadis remaja duduk di situ Kening mereka berkerut, sementara rasa ngeri dan ketakutan masih menghiasi raut wajah mereka Si Uci begitu melangkah masuk ke dalam ruangan Kian Hui Seng segera menghampiri perempuan setengah umur itu Berjumpa kembali dengan Kian Hui Seng tiba-tiba sekulum senyuman yang hambar menghiasi wajah perempuan setengah umur yang burung itu Sembari membereskan rambutnya yang kusut dia berkata Sungguh tak disangka kami LBU dan anak masih dapat berjumpa lagi dengan kau Dua orang gadis itu pun serentak bangkit berdiri dan menubruk ke dalam pelukan Kian Hui Seng Oh oh ayah, sungguh menakutkan seru mereka hampir bersama Beberapa orang telah terbunuh, darah banyak yang telah mengalir Para muka Kian Hui Seng pun diliputi oleh emosi Air mata nampak mengembang pada kelopak matanya Sambil menepuk-nepuk bahu kedua orang putrinya dia berbisik Nak, jangan takut, semuanya sudah berlalu Dua orang gadis itu pun turut mengucurkan air mata Hanya perempuan setengah umur itu yang masih tetap bersikap tenang Aai, agaknya dia pandai sekali menahan diri Setelah menghela napas sedih, dia berkata Hui Seng, apakah aku salah? Pelan-pelan Kian Hui Seng mendorong kedua orang putri kesayangannya lalu menjawab Si Uchi, kau tidak salah Kalian tidak mempunyai pengalaman sama sekali terhadap urusan dunia persilatan Tidak seharusnya ku tinggalkan kalian sehingga peluang tersebut dimanfaatkan orang lain Perempuan setengah umur itu menggelengkan kepalanya berulang kali Akhirnya dia tak dapat menahan air matanya lagi pelan-pelan Titik air mata tampak jatuh berlinang Sambil menyekai rematanya, kembali dia berkata Hui Seng, sungguh menakutkan sekali Mereka mengancam diriku hendak mengganggu putri kita berdua Waktu itu kita berpikir lebih baik mati saja Tapi aku tahu aku tak dapat mati Aku harus meninggalkan nyawaku untuk berusaha keras melindungi keselamatan mereka berdua Jenggot panjang Kian Hui Seng bergetar keras tanpa hembusan angin Mukanya juga mengejang keras sekali Agaknya dia sedang berusaha keras untuk mengendalikan pergolakan emosi di dalam hati Berpaling memandang sekejap ke arah suaminya Perempuan setengah umur yang bernama Siu Chi itu berkata lebih jauh Aku rasa aku tidak sepantasnya mencegah kau untuk mewariskan ilmu silat kepada mereka Seandainya Yong Ji dan Im Ji pandai bersilat Bukan saja mereka dapat melindungi keselamatan jiwa sendiri Juga dapat melindungi ibu mereka Siu Chi tidak seharusnya kuajak kalian keluar Aku adalah orang persilatan sedang kalian Bukan, kalian tidak seharusnya merasakan penderitaan tersebut gara-gara aku Aku telah kawin dengan seorang anggota persilatan Tapi aku berhayal untuk merubah kenyataan Di dalam kenyataan terbukti sudah kalau akulah yang salah Hwi Seng, kau bukan menegurku Sekarang malah menghiburku Hal ini sungguh membuat aku menyesal sekali Kian Hwi Seng segera tertawa terbahak-bahak Haaah, haaah, haaah Sekarang bukankah kita Semua berada dalam keadaan baik-baik Meski ada rasa kaget Tapi tiada bahaya Manusia hidup di dunia ini memang tak akan terlepas dari kejadian-kejadian yang mengagetkan seperti itu Siu Chi menghembuskan napas panjang Hwi Seng apakah mereka sudah dewasa katanya Kian Hwi Seng manggut-manggut Yee, haaah, benar Mereka sudah dapat dibilang telah dewasa Tidak, maksudku andai kata mereka mulai belajar silat sekarang Apakah hal ini masih belum terlambat? Kian Hwi Seng segera tersenyum Siu Chi, bukankah kau selalu berharap mereka bisa melakukan suatu kehidupan yang sederhana? Sekarang paling tidak satu-dua tahun lagi Mereka sudah akan menikah Siu Chi, biarkanlah mereka kawin dengan orang-orang yang pagi bekerja dan malam pulang ke rumah beristirahat Agar mereka dapat melewati suatu kehidupan yang tenhang A.A.I selama banyak tahun ini Aku merasa amat menyesal terhadap dirimu Karena aku jarang sekali mendampingimu Aku selalu berkelana saja sebagai orang persilatan sehingga membiarkan anak istriku menjadi terlantar Hwi Seng, kau tak boleh berkata demikian tukas Siu Chi cepat Aku selalu merasa kau bersikap amat baik kepada ku selama banyak tahun aku pun dapat hidup dengan puas Soal ini dikarenakan kasal dan berbudiluhur Kehidupan terpencil di atas gunung sudah cukup sepi Ditambah lagi aku sering kali tak ada di rumah Keheningan dan kesepian bagaikan dalam kuburan benar-benar merupakan sesuatu yang sukar ditahan Padahal hal-hal ini pun salahku sendiri Coba kalau aku pun belajar ilmu silat dan mendampingimu berkelana dalam dunia persilatan Bukankah kehidupan kita pun akan lebih senang dan terjamin Setelah terjadinya peristiwa itu Suami istri berdua ini bisa saling memahami isi hati masing-masing Bahkan saling mengemukakan kesalahan sendiri Hal mana membuat hubungan batin mereka berdua terasa makin rukun dan rapat Kian Hui Seng segera tertawa Mendadak dia mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain Katanya, kali ini kalian bisa lolos dari bahaya maut Sesungguhnya kesemuanya ini berkat bantuan dari Cuceng Cu Apakah dia yang telah menolong kita tanya Siu Chi? Benar, dia harus membuang banyak tenaga dan pikiran Untuk berhasil menolong kalian Siu Chi segera mengangguk Maka dari itu kau harus membalas budi kebaikan ini Benar, maka kau harus mengaturkan suatu tempat yang lebih aman buat kami Agar kau pun tak usah merasa khawatir lagi Aaaai, kau sudah tahu semuanya Siu Chi manggut-manggut Yeaa, karena aku sudah mendengar banyak sekali Siu Chi, kali ini merupakan terakhirnya bagiku terjun ke dalam dunia persilatan Selesai melaksanakan tugas ini Aku akan mematahkan goloku Dan bersumpah tak akan mencampuri urusan dunia persilatan lagi Siu Chi tertawa hambar Hui Seng, kau adalah seorang anggota dunia persilatan Kau mempunyat serangkaian ilmu silat yang bagus Tidak sepantasnya kalau kau menyembunyikan diri dan hidup terpencil sampai tua Sebab bagaimanapun juga kau mempunyai duniamu sendiri Kian Hui Seng menghelana pas sedih Dia seperti ingin menjelaskan sesuatu lagi Tapi dengan cepat siu Chi, menukas lebih dulu Aku rasa persoalan ini pasti amat penting Waktu berharga bagaikan emas Mengapa kau tidak segera menghantar kami untuk meninggalkan tempat ini? Sembari berkata dia lantas melangkah menuju keluar ruangan perahu Kian Hui Seng dan kedua orang putrinya segera menyusul di belakangnya cepat-cepat Selama ini Cus Yau Hang tidak menampakkan diri Berada dalam keadaan seperti ini dia merasa kehadirannya adalah sesuatu yang tak berguna Kian Hui Seng telah pergi berlalu dengan mengajak istri dan kedua orang putrinya Cus Yau Hang tidak menghantar, dia pun tidak saling menyapa dengan Kian Hui Seng Walaupun dia telah menyelamatkan Kian Hu Jin dan kedua orang putrinya Tapi apa yang diperoleh dari Kian Hui Seng jauh lebih banyak lagi Ilmu goloknya yang luar biasa telah merangsang Cus Yau Hang untuk memperdalam ilmu pedang yang dipahaminya dalam benak Dia seperti sebuah batu asahan, sedang Cus Yau Hang sebagai sebilah pedangnya Hanya batu asahan yang dapat mempertajam mata pedang Hanya saja Kian Hui Seng sama sekali tidak mengetahui akan hal ini Namun Cus Yau Hang mengerti seandainya dia berjumpa dengan manusia seperti ini Paling tidak dia harus merabah cukup lama sebelum berhasil mencapai kesempatan seperti apa yang berhasil dicapainya sekarang Hanya ilmu golok terbaik baru bisa merangsang ilmu pedang yang baik pula Kian Hui Seng mempunyai banyak kesempatan untuk membunuhnya Tapi dia selalu mengampuni selembar jiwanya Di tengah suatu asahan yang kuat, seorang jago pedang yang lihai pun lahir lebih cepat di dalam dunia persilatan Sambil bersembunyi di balik kegelapan Cus Yau Hang menyaksikan banyangan tubuh keempat orang itu mencapai di tepi pantai seberang Kemudian dia baru berpaling dan ujarnya kepada Seng Hong Sampaikan perintahku, suruh Jit Hao melindungi secara diam-diam sejauh 20 li Seng Hong mengiakan, dengan cepat dia melompat pergi Pelan-pelan Cus Yau Hang berjalan masuk ke dalam ruang perahu dan duduk termenung di situ Terlalu banyak persoalan yang dihadapinya, sekarang dia membutuhkan suatu keadaan yang tenang untuk memikirkan semuanya itu Kalau bisa menemukan suatu care yang paling baik untuk menghadapi semua persoalan tersebut Ong Peng, Tan Heng mesti dapat membantu, tapi mereka hanya bisa membantu di dalam pelaksanaan Sedang rencananya harus dia pertimbangkan sendiri, dan menghadapi masalah besar, dia juga yang harus menentukannya Oleh karena itu dia harus memikirkan persoalan itu dengan tenang, sehingga terhadap persoalan-persoalan tersebut dia sudah mempunyai suatu rencana kerja yang sempurna Pelan-pelan Ho Awan berjalan masuk ke dalam ruang menghidangkan secawan air teh kemudian mengundurkan diri dari situ Tidak ada orang yang mengusik ketenangan Cu Siow Hong Hingga akhirnya Ang Botan masuk ke dalam ruang perahu dengan tergopoh-gopoh dia baru tersadar dari lamunannya Cu Siow Hong segera berpaling dan memandang sekejap wajah Ang Botan yang diliputi kecemasan dan kegelisahan itu, kemudian tegurnya Tampaknya kau seperti menghadapi suatu kejadian Benar, Buddha sudah datang cukup lama, karena melihat Kong Cu sedang duduk termenung maka tak berani, mengusik ketenangan Kong Cu, tapi dalam kenyataan urusan terlalu gawat dan mendesak, sehingga mau tak mau Buddha harus datang, memohon petunjuk dari Kong Cu Persoalan apa? Kian Tai Hiap dan anak istrinya telah dilindungi oleh jago-jago Kei Pang dan Pei Kau Mana Jit Hao dan Sueng? Mereka semua menunggu di dalam ruang tengah, menantikan Kong Cu Menunggu aku ada urusan apa? Dua di antara Sueng terluka, meski lukanya tidak terlalu parah namun paling tidak harus beristirahat 3-5 hari sebelum dapat sambuh kembali seperti sedia kalah, tapi jago-jago lihai musuh agaknya telah mengejar kita sampai di sini, dan tampaknya mereka telah mempersiapkan suatu penyerbuan secara besar-besaran terhadap kita Siapa yang memberitahukan hal ini kepada kalian Tan Heng yang bilang, walaupun dia tidak memberi keterangan sejelasnya, tapi tampaknya kabar berita itu Berasal dari metu-metu kei Pang Cu Siang Hang Manggut-Manggut Sekarang mereka berkumpul di sini untuk bertemu dengan aku, persoalan apakah yang hendak dibicarakan? Apakah kalian tahu? Agaknya ingin memohon petunjuk dari Kong Cu, apakah kita akan mempersiapkan suatu pertarungan mati-matian melawan mereka? Jumlah anggota kita kelewat sedikit apalagi kalau sampai ada yang terluka atau tewas, lebih baik bagi kita bisa menghindari suatu pertarungan kekerasan melawan mereka Tapi kalau didengar pembicara Awantara Seng Hang melawan Ong Peng, tampaknya pertempuran tersebut sudah tak dapat dihindari lagi Dalam suatu pertarungan pasti akan jatuh korban entah terluka atau tewas, tapi kita harus mencari akal untuk menghindarkan diri dari kejadian-kejadian seperti ini Tampaknya orang-orang yang siap menghadapi kita sudah sampai di sini, bahkan segera akan melancarkan serangan Cu Siow Hang segera mengulapkan tangannya, menukas pembicaraan Ang Bo Tan yang belum selesai katanya Kalian boleh pergi dulu Ang Bo Tan mengiakan dan segera membalikan badan mengundurkan diri dari situ Sekali lagi Cu Siow Hang termenung beberapa saat lamanya, setelah berhasil mendapatkan suatu perencanaan garis besarnya Dia baru bangkit berdiri dan melangkah ke dalam ruangan depan Di ruang depan duduk Jit Hao, Su Eng, batkan dua anggota Su Eng yang terluka pun hadir pula di sana Kedua orang Kiam Tong dan Seng Tiongak juga telah berkumpul semua di sana Hanya Tiong It Ki seorang yang belum tiba Di tengah ruang depan penuh duduk manusia, mereka sedang berbisik-bisik membicarakan sesuatu Ketika Cu Siow Hang melangkah masuk ke dalam ruangan, suasana di ruangan itu segera menjadi hening kembali Serentak para jago bangkit berdiri Cu Siow Hang mengulapkan tangannya sambil berseru Saudara sekalian, silahkan duduk kembali Seng Hang segera melangkah ke depan buat mengambilkan sebuah kursi kebesaran buat Cu Siow Hang Menanti Cu Siow Hang telah duduk para jago baru pelan-pelan duduk kembali Sambil melangkah maju ke depan, Ong Peng segera berkata Kong Cu kami ada urusan penting yang hendak disampaikan Karenanya mau tak mau terpaksa kami harus mengganggu ketenangan Kong Cu Ada urusan apa? Kian Tai Hiap suami istri dan kedua orang putrinya telah dilindungi oleh para jago keikpang serta peikau Cu Siow Hang hanya manggut-manggut tanpa menjawab Hamba sekalian mendapat kabar, konon ada sekelompok manusia yang tidak jelas asal usulnya sedang bergerak mendekati tempat ini Apa sangkut pautnya dengan kita? Besar sekali sangkut pautnya, konon kedatangan orang-orang itu adalah khusus untuk mencari gara-gara dengan kita Oh 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 apakah kabar berita ini dapat dipercaya? 90% tak berakal salah lagi Lanjutkan, apa maksud kedatangan mereka dan apa? Pula sangkut pautnya dengan kita Konon kedatangan mereka kemari bermaksud menyergap kita semua Mereka datang dari mana? Kurang jelas, agaknya secara tiba-tiba saja mereka munculkan diri dari tempat ini Cu Siow Hang termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian baru berkata Hal semacam ini hanya merupakan suatu dugaan belaka Mereka bisa muncul secara tiba-tiba tanpa disadari dan diketahui siapapun Hal ini menunjukkan kalau kedatangan mereka adalah dengan kera menyaru sebagai pelbagai macam corak manusia Agaknya memang begitu Walaupun Ong Peng yang menyampaikan berita tersebut tentu saja kabar berita itu datangnya dari pihak Kepang Atau dengan perkataan lain, kemunculan dan kedatangan mereka ke tempat itu sama sekali tidak dirasakan oleh pihak Kepang Berapa jumlah mereka yang datang kemari lebih kurang 2-30 orang Bagaimana kira mereka menyusup sampai di sini? Suasana di dermaga sungai Siangkeng amat kalut dengan pelbagai manusia yang berlalu lalang ke sana kemari Seandainya mereka datang dengan suatu penyaruan yang seksama, kemudian baru menyusup kemari Maka hal ini boleh dibilang merupakan suatu persoalan yang sukar untuk diselidiki yang sejelasnya Benar, mungkin di dalam keadaan seperti inilah mereka menyusup datang kemari Kongcu, hamba rasa jumlah mereka yang datang kemari tak sedikit Sekalipun melewati suatu penyaruan yang seksama, tapi bila ingin menyusup kemari secara Gampang, sesungguhnya bukanlah suatu pekerjaan yang terlalu gampang Benar, mereka atau berhasil juga menyusup kemari, bahkan berhasil menghindarkan diri dari pengawasan banyak metu-metu kita Aku pikir, dibalik kesemuanya itu hanya terdapat semacam kemungkinan Ia mulai menunjukkan kepintarannya di dalam membahas setiap masalah yang sedang dihadapinya, pelan-pelan ujarnya lebih jauh Besar kemungkinan mereka adalah orang-orang yang bekerja di sekitar dermaga sungai Siangkeng Soal ini, soal ini Aku tahu, mungkin kalian kurang begitu percaya dengan ucapan aku ini tukas Cus Yau Hong Tapi dalam kenyataan sebenarnya hal ini mudah sekali diketahui Bayangkan saja, andai kata mereka datang dari tempat jauh Mustahil kehadiran mereka tidak diketahui oleh metu-metu K. Pang yang begitu banyak dan ketat Tapi mereka toh muncul juga di sini, bagaimanapun juga mustahil bukan kalau orang-orang itu datangnya dari langit Keterangan Kongcu memang benar Kalau toh mereka bisa mendirikan sebuah kebon raya banho awan sebagai markas besarnya di kota Siangyang Mengapa tidak pula dengan sekitar dermaga sungai Siangkeng Setelah Kongcu berkata demikian, kami baru merasa kalau hal ini memang ada betulnya juga dengan wajah serius Cus Yau Hong segera berkata lebih jauh Kelihatannya kita sedang mengawasi mereka, padahal di dalam kenyataannya justru semua gerak-gerik kita lah yang berasa di bawah pengawasan mereka Kenyataan memang demikian adanya, ujar Seng Tiong gak pula Beberapa kejadian yang berlangsung selama beberapa hari ini menunjukkan kalau gerak-gerik kita selama ini memang berada di bawah pengawasan orang lain Dalam suatu lingkaran besar mereka seakan-akan berhasil menempati posisi yang lebih menguntungkan Sebaliknya dalam lingkungan yang kecil mereka pun seperti berulang kali mengalami kegagalan total Paling tidak mereka tidak berhasil, dari peristiwa Wusan Siang Set sampai Kian Hui Seng, perhitungan mereka tak ada yang berhasil, kesemuanya ini tak lain adalah berkat kemampuan dari saudara sekalian Tapi bila berbicara menurut lingkungan yang lebih besar, hal tersebut masih belum cukup buat kita untuk meloloskan diri dari mara bahaya ini Sudah kupikirkan hal itu dengan seksama ujar Cus Yau Hong, dewasa ini kita sudah dipaksakan melakukan suatu pertarungan adu kekerasan dengan mereka Jika di dalam pertarungan ini kita tak berhasil menentukan kemenangan, maka selanjutnya mungkin sulit buat kita untuk meloloskan diri dari cengkeraman mereka Benar, kami pun mempunyai pandangan yang sama sekarang sasaran dari pertarungan ini sudah kita Tetapkan, tapi sistem pertarungan dan tempat kejadian tidak boleh membiarkan mereka lagi yang menentukan Apakah Kong Cu sudah mempunyai suatu rencana yang masak kata Ong Peng sambil memberi hormat? Aku telah berhasil menemukan suatu taktik pertarungan untuk melawan mereka, hanya tidak diketahui bagaimanakah menurut pendapat dari saudara sekalian? Rencana apapun yang Kong Cu tetapkan, kami akan melaksanakan dengan senang hati Cu Siow Hang segera mengulapkan tangannya, Ong Peng, Su Eng, Jit Ha Ong Sekalian segera maju mengerumun Dia lantas mengambil cawan air teh, kemudian dengan mencelupkan jari tangannya ke dalam air, Cu Siow Hang membeber siasatnya untuk melawan musuh Sambil berbicara sambil memberi coretan-coretan yang diperlukan, dengan cepatnya dia telah membeber taktik pertahanannya untuk menghadapi serangan lawan Para jago merasa kagum sekali setelah mendengar keterangan tersebut, mereka merasa walaupun usia Cu Siow Hang masih muda, namun selain pandai melihat keadaan juga mempunyai kemampuan untuk segera melakukan tindakan dan mengambil keputusan Begitu rencananya selesai dibeberkan, Cu Siow Hang baru memperhatikan dua orang anggotanya yang terluka, segera tegurnya Bagaimana dengan luka yang kalian berdua derita yang terluka adalah He 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 dan Lo Hong? Sambil menjurah He 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 segera berkata Luka yang kami derita tidak terlampau parah, silahkan Kong Cu membagi tugas buat kami Kalian berdua masing-masing menjaga suatu tempat, tak usah melancarkan serangan, cukup asal mengirim kabar saja Hamba sekalian menerima perintah Cu Siow Hang segera mendongakan kepalanya memandang cuaca, kemudian baru berkata lagi Kita putuskan setelah Fajar menyingsing nanti baru bergerak melakukan penyerbuan Belum habis dia berkata, seorang kelasi masuk dengan tergopoh-gopoh memberi laporan Ada empat buah sampan bergerak mendekati perahu kita Oh oh, cepat amat kedatangan mereka seru Cu Siow Hang Serentak semua orang bangkit berdiri, Su Eng pun menerjang keluar dari ruangan Cu Siow Hang tidak menghalangi mereka, sedang Utsijit HOU tetap berdiri tak bergerak Ternyata ketujuh harimau dari keluarga UI ini tak pandai ilmu dalam air, maka mereka pun tak dapat memberikan banyak bantuan yang diperlukan Cu Siow Hang bertindak cukup mantap dan cekatan, kepada tujuh harimau dari keluarga UI segera serunya Kalian berjaga-jaga dalam pintu dan balik jendela ruangan perahu Ternyata perahu itu memang khusus digunakan sebagai perahu penumpang, bukan saja dekorasi dalam ruangan sangat megah Kedua belah sisi ruangan pun terbuka dua buah jendela yang besar Luas ruangan itu mencapai dua kaki lebih, dan sanggup menampung tiga empat puluh orang Setelah memberi perintah kepada Jit HOU pelan-pelan Cu Siow Hang melangkah keluar dari ruangan perahu Seng Hang dan Ho Awan segera mengikuti di belakang si anak muda itu Ong Peng, Tan Heng, Seng Tiok Gak serta Lik Ho, UI Bwe dan Ang Botan turut keluar pula dari dalam ruangan perahu Dengan cepat ketujuh harimau dari keluarga UI menyebarkan diri keempat penjuru dan berjaga-jaga di balik jendela, pintu serta tempat-tempat Strategis lainnya Sementara Su Eng sudah berada di atas geladak Ketika Cu Siow Hang mendongakan kepalanya memandang empat penjuru, tampak olehnya keempat buah sampan kecil itu sudah semakin mendekati perahu besar tersebut Sampan itu kecil, tapi di ujung perahu masing-masing berdiri dua orang lelaki Lelaki-lelaki kekar itu selain menggembol golok bulan sabit, juga membawa senjata garpu Senjata khusus untuk suatu pertarungan di dalam air Ketika sampan-sampan kecil itu mencapai tujuh depa dari perahu besar, mendadak mereka berhenti dan berjajar menjadi satu garis Dalam pada itu Fajar telah menyingsing, sekalipun kabut tebal menyelimuti permukaan sungai, namun pemandangan di sekitar sana masih terlihat dengan jelas Cu Siow Hang memperhatikan sekejap senjata yang digembol lelaki-lelaki itu, kemudian sambil berpaling ke arah Hong penghujarnya Sudah kalian lihat senjata yang digembol mereka ya ya ya, sudah Aku rasa tidak banyak di daratan Tionggoan yang mempergunakan senjata macam itu Tampaknya senjata itu merupakan semacam senjata khusus yang berasal dari tepi perbatasan Hong peng menerangkan Aku tahu sumber dari senjata tersebut mendadak Lik H.O. menyela Coba, kau katakan Lik H.O. mengiakan dengan hormat, katanya Cahaya golok lengkung itu adalah senjata Raja Pomi Hasu untuk membunuh burung Pomi Hasu? Seperti nama orang Tibet seru Cu Siow Hang Dia sudah banyak membaca buku sejarah, pengetahuannya juga luas sekali Meski pengalamannya di dalam dunia persilatan tidak luas, tapi persoalan yang diketahuinya banyak sekali Benar kata Lik H.O. cepat, memang senjata itu berasal dari seorang tokoh lihai dari Tibet Agaknya seorang Hwasyu Bukan Hwasyu, lama namanya, Selacu Siow Hang Yeaa, benar, seorang lama Hwasyu sambung Uiwe Dari mana kalian bisa tahu? Ang Botan segera berkata Suatu ketika Kenji Kongcu minum banyak arak dan dia pun membicarakan soal ini dengan kami Jurus serangan dari golok lengkung mereka sangat aneh Serangannya juga cepat bagaikan sambaran kilat, terutama jurus serangan yang dinamakan Hwim Sam Chian Tiga bacokan awan Terbang, padahal kekatnya bisa dipakai untuk memenggal tubuh si burung yang terbang di angkasa Bisa membunuh tubuh yang terbang di angkasa itu berarti ilmu golok mereka cepat sekali Tapi serangan itu entah dilancarkan dengan golok lengkung yang terlepas dari tangan Ataukah golok berikut badan itu memenggal Soal ini aku kurang tahu Kenji Kongcu tidak menerangkannya kepada kami Empat buah sampan kecil dengan delapan orang manusia Delapan bilah golok melengkung Andai kata setiap golok lengkung dapat membunuh orang Wah hal itu sungguh menakutkan sekali Kalau menurut apa yang dikatakan Kenji Kongcu Ilmu golok mereka amat buas Buas Buas, maksudnya ilmu golok mereka amat langsung Amat langsung dalam membunuh manusia Wah, itu berarti semacam ilmu golok yang benar-benar menakutkan sekali Oleh karena itu harap Kongcu menyampaikan perintah agar semua orang berhati-hati Suara pembicaraan kita amat keras Bahkan musuh pun dapat mendengar dengan jelas apalagi orang dalam seperau dengan kita Peringatan ini adalah peringatan untuk pertama kalinya Memberi peringatan kepada orang sendiri agar berhati-hati Sementara itu sampan-sampan cepat itu sudah mulai bergerak lagi mendekati perahu besar itu Suasana tegang segera menyelimuti kedua belah pihak Pelan-pelan cu siau hang menuju ke depan geladak Lalu memperhatikan sekejap perahu-perahu sampan yang sedang bergerak mendekat itu Setelah menghembuskan napas panjang katanya Kalian toh datang kemari untuk sesuatu tujuan Mengapa tidak segera turun tangan? Seorang laki-laki bersenjata golok lengkung yang berada di sampan sebelah kiri Segera berseru dengan suara dingin Siapakah yang bernama cu siau hang aku? Lelaki baju hitam yang berbicara itu mendadak menghimpun tenaga dalamnya Dan melayang naik ke atas perahu besar Mendadak senghang dan huawan maju selangkah ke muka Sepasang pedang mereka ditusukan bersama ke depan menghadang jalan maju lelaki berbaju hitam tersebut Mendadak kaki kanan lelaki berbaju hitam itu menginjak pada tumpuan kaki kirinya Mendadak tubuhnya melambung setombak lagi ke tengah udara dan melayang turun di atas geladak Lepaskan mereka turun bisik cu siau hang Sebenarnya sepasang pedang senghang dan huawan telah mengejar ke muka Dan sama sekali tidak memberi kesempatan kepada pihak lawan untuk melayang turun ke atas geladak Akan tetapi setelah mendengar suara bentakan nyaring cu siau hang tadi Mendadak saja mereka menyelingap ke samping untuk memberi sebuah jalan lewat Dengan cepat manusia berbaju putih itu melayang turun di geladak, golok lengkungnya masih digenggam kencang-kencang Senghang dan huawan kembali mengayunkan sepasang pedangnya untuk menghadang jalan pergi orang itu Sambil tertawa cu siau hang segera berkata, senin hang, huawan cepat mundur Senghang dan huawan segera mengundurkan diri ke belakang dan menyarungkan kembali pedangnya ke dalam sarung Orang berbaju hitam itu tertawa, dia pun menyarungkan kembali golok lengkungnya ke dalam sarung Ada urusan apa kalian datang mencariku, sekarang boleh kau utarakan secara terus terang Apakah saudara merasa yakin dapat membunuh aku cu siau hang kembali tersenyum? Akanku coba Jawabannya amat singkat dan jelas, tapi semuanya beralasan dan mantap Sambil tersenyum kembali cu siau hang bertanya, saudara bukan berasal dari penduduk daratan Tionggoan, tampaknya masih ada persoalan lain yang hendak kau bicarakan dengan aku? Betul Katakan saja sekarang Kau benar-benar cu siau hang Tanggung 100% asli Harus dibunuh bentak orang berbaju hitam itu keras-keras Ketika tangan kanannya diayunkan ke muka, serem tetan cahaya tajam segera meluncur ke tubuh lawan Betul-betul sebuah ayunan golok yang cepat bagaikan sambaran kilat dan amat dasyat Tak bisa dilukiskan jurus serangan apakah yang dipergunakan dalam ayunan golok itu pun tidak diketahui perubahan apakah yang terkandung dibalik ancaman tersebut Hanya terasa ayunan golok tersebut cepat bagaikan sambaran petir Dalam sekejap metu cahaya golok telah tiba di atas kepala cu siau hang Ilmu golok semacam itu betul-betul merupakan sebuah ilmu golok pembunuh Dengan perasaan terkesiap buru-buru cu siau hang mengundurkan diri sejauh enam langkah ke belakang Ayunan golok tersebut kelewat cepat dan kelewat dasyat Sekalipun seng hang dan huawan telah bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan Toh terlambat juga untuk menghadapi perubahan yang sangat mendadak dan diluar dugaan itu Menanti mereka berdua mengayunkan pedangnya untuk menyerang Orang berbaju hitam itu telah menarik kembali goloknya dan mengundurkan diri ke posisi semula Cu siau hang segera mengulapkan tangannya mencegah seng hang dan huawan bertindak lebih lanjut Kemudian ujarnya sambil tertawa Jurus golok yang saudara pergunakan cepat sekali Cuma sebelum kau turun tangan membunuhku dapatkah kau ungkapkan alasan yang menjadi dasar dari tindakanmu ini Membunuh ya membunuh, tiada pokok alasan yang menjadi dasarnya Aku hanya tahu mencabut selembar jiwamu Bila seseorang membunuh orang lain tanpa didasari oleh suatu alasan tertentu Berarti orang itu memang memiliki kegemaran untuk membunuh Orang berbaju hitam itu hanya tertawa dingin tiada hentinya tanpa menjawab Bagi orang yang gemar membunuh, sudah sepantasnya bila dia dihukum mati ujar cu siau hang lebih jauh Kemudian sambil berpaling ke arah seng hang dan huawan, perintahnya lagi Kalian segera laksanakan perintah ini Sementara itu dua orang bocah pedang tersebut sedang berpikir namun mereka tidak berhasil menemukan suatu care untuk membinasakan lawannya yang tangguh itu Mendadak satu ingatan melintas dalam benak seng hang, dengan cepat dia berseru Siang Kiam Chi Hui, sepasang pedang terbang lurus Hab Oh Wiit, bersatu padu dalam satu kekuatan sahut hoawan dengan cepat Di tengah bentakan, dua orang itu melayang ke tengah udara Sepasang pedang mereka meluncur bersama seperti gunting emas dan melakukan pengguntingan ketubuh lawan Orang berbaju hitam itu turut melompat ke udara, golok lengkungnya bagaikan salju memancarkan bayangan cahaya yang berlapis-lapis Cahaya golok yang berlapis-lapis meski tangguh dan rapat, nyatanya belum juga berhasil untuk membendung datangnya hawa pedang yang amat dasyat itu Tak terlukiskan rasa cemas orang berbaju hitam itu, buru-buru golok lengkungnya diayun ke kiri, dibacok ke kanan berusaha keras untuk membendung datangnya gerakan pedang yang datang dari dua penjuru Sayang usahanya itu tidak berhasil, karena dia gagal untuk membendung datangnya ancaman tersebut Begitu ayunan goloknya mengenai sasaran kosong, sepasang pedang lawan segera meluncur datang Cahaya tajam berkelebat lewat, percikan darah segar segera memancar keempat penjuru, seketika itu juga orang berbaju hitam itu kena tertabas tubuhnya oleh sepasang pedang lawan hingga putus menjadi dua bagian Setelah berhasil membunuh lawan tangguhnya Senghang dan Hoawan segera melayang turun ke atas geladak, kedua orang itu seperti belum begitu percaya kalau kekuatan mereka sungguh-sungguh telah berhasil membunuh lawannya Tapi bukti yang nyata telah berada di depan mata, mayat pun telah terkapar di atas tanah, malah darah yang membasahi ujung pedang mereka berdua belum lagi mengering Semuanya ini merupakan kenyataan, suatu kenyataan berdarah yang tak terbantahkan Senghang dan Hoawan saling berpandangan sambil tertawa, kemudian ujarnya Lapor Kongcu, hamba sekalian telah berhasil melaksanakan hukuman mati tersebut Gusur, pergi mayat itu perintah Cus Yauhang Dengan sekali tendangan, Senghang segera menyepak mayat tersebut hingga tercebur ke dalam sungai Sambil berdiri bergendong tangan di ujung geladak, Cus Yauhang mengawasi orang-orang berbaju hitam yang berada di atas keempat buah sampan cepat itu Sekejap kemudian katanya dingin Dengar baik-baik, pekampungan Ingkuat Senghang kami tak pernah mengikat tali permusuhan atau sakit hati dengan kalian Nyatanya tanpa suatu sebab tertentu kalian telah mencari gara-gara dengan kami Ketahuilah, kami tak ingin mencari gara-gara, tapi kami pun tak takut dihadapkan dengan persoalan Barusan kami telah membuktikan hal ini kepada kalian Atau dengan perkataan lain kami tak takut urusan Jika kalian masih saja tak tahu diri dan ingin mencari gara-gara terus Jangan salahkan kami akan melakukan pembantaian secara besar-besaran Di atas ujung geladak empat buah sampan cepat, berdiri tujuh orang lelaki berbaju hitam Di tangan kanan masing-masing menggenggam gagang golok lengkungnya erat eras Empat belas sorot metu bersama-sama ditujukan ke atas wajah Cus Yauhang Entah mereka menjadi takut, ataukah merasa terperanjat Nyatanya ketujuh orang itu hanya berdiri di sana dengan wajah tertegun Dengan suara rendah Hongpeng segera berteriak Kongcu, mungkinkah mereka tidak mengerti dengan apa yang Kongcu katakan? Tidak mengerti dengan apa yang dikatakan? Seandainya mereka datang dari tepi perbatasan Sudah pasti mereka mempunyai bahasa sendiri yang jauh berbeda dengan bahasa yang kita pergunakan sehari-hari Baik, kalau begitu coba tanyakan kepada mereka apakah tidak mengerti dengan apa yang kita katakan? Hongpeng menghiakan, dia segera jalan menuju ke geladak, lalu berseru dengan lantang Di antara kalian bertujuh, siapakah yang bisa memahami pembicaraan kami? Ketujuh orang lelaki berbaju hitam yang berdiri di ujung geladak Keempat buah sampan cepat itu masih berdiri tak berkutik di tempat semula Tapi dari balik ruangan perahu, salah satu sampan tiba-tiba berjalan keluar seorang pemuda berbaju serba putih Pelan-pelan orang itu berjalan menuju ke ujung geladak, lalu berkata dingin Aku mengerti, mereka pun mengerti, cuma mereka tak sanggup menjawab pertanyaanmu Mengapa? Sebab mereka tak mampu untuk mengambil keputusan Kalau begitu, kau dapat mengambil keputusan Benar, orang-orang itu semuanya adalah anak buahku Oh 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 Kalau toh kau sudah menampilkan diri Pertama sudah sepantasnya bila menyebutkan namamu Kedua, sudah seharusnya menerangkan mengapa kalian datang mencari kami Kau masih belum pantas untuk membicarakan persoalan-persoalan semacam ini denganku Tidak pantas? Baik Cus Yau Hang segera tertawa Kalau begitu mari kita berbincang-bincang Kau kah Cuceng Cu tanya orang berbaju putih itu? Yee, aa, benar Siapakah nama saudara? Tidlong Oh oh, bolehkah aku tahu apa alasan saudara tidak tang mencariku? Sebenarnya kami mendapat undangan untuk membunuh Ui Pang Cu dari Kei Pang Tapi di tengah jalan orang yang mengundang kami itu telah berubah pikiran Sekarang ia menitahkan kepada kami untuk merenggut nyawamu Oh 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 Cuma kami tak menyangka kalau kau adalah seorang musuh yang begitu tangguh Sekarang kau baru tahu Bukan baru tahu melainkan baru melihat Saudara T, apakah kau bermaksud untuk berubah pikiran? Dengan cepat tilong menggeleng Tidak, aku masih belum merasa akan menderita kekalahan Kalau begitu, saudara T masih bermaksud untuk melanjutkan perbuatan ini? Kami datang atas undangan, sebab itu paling tidak kami harus memberikan suatu pertanggung jawab kepada orang-orang yang mengundang kami itu Kalau toh begitu, silahkan tilong segera turun tangan, agar persoalan ini bisa segera diselesaikan Baik Siaw Temasih mempunyai tujuh orang pembantu, harap Cuceng Cu pun mengirir tujuh orang untuk menentukan menang kalah kita Seandainya Siaw Te kurang beruntung dan kalah, hal tersebut akan kami pertanggung jawabkan kepada orang yang telah mengundang kami itu Baru Sancu Siaw Hang telah menyaksikan ilmu silat orang-orang itu Melihat pula jurus golok lengkung mereka serta gerakan-gerakan yang aneh tapi sakti Andai kata dia harus mengutus tujuh orang pula untuk menyelesaikan persoalan ini Bagaimanakah hasil dari pertarungan itu, sesungguhnya hal tersebut masih merupakan sebuah tanda tanya besar Maka satu-satunya jalan yang terbaik baginya kini adalah turun tangan sendiri untuk menentukan menang kalahnya pertarung itu